Panglima TNI Laksamana Yudho Margono buka-bukaan soal pembebasan pilot susi air asal Selandia baru, Philip Mark Martens. Diakui oleh Yudho Margono, pihaknya dan pemerintah terus melakukan pendekatan persuasif dalam upaya membebaskan Philip Mark Martens, adapun Philip Mark Martens saat ini tengah disandera oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, kami tidak mau secara frontal yang menyebabkan bertambahnya korban. Oleh karena itu, kami tetap melakukan pendekatan secara persuasif bersama bupati dan tokoh masyarakat dalam upaya membebaskan pilot susi air yang disandera KKB, kata Yudho, Jumat 24 Maret. Hadir dalam upacara pemeriksaan kesiapan operasi, Riksia Pops, dan pemerangkatan Satgas Pamtas RIPNG di Palembang. Jumat 24 Maret, Yudho menjelaskan mengenai laporan aparat kepolisian daerah setempat kondisinya masih dinyatakan aman. Sebelumnya, Yudho menjelaskan keberadaan pasukan TNI di Papua untuk membantu Polri dalam melakukan operasi penegakan hukum. Dia juga menambahkan tidak ada penambahan pasukan karena kondisi saat ini pun sudah berjalan, baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua. Pasukan TNI itu, selain untuk pengamanan perbatasan darat dan laut, juga melaksanakan operasi memback-up Polri untuk penegakan hukum, jelasnya. Pernyataan Yudho merupakan respons dari perintah Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yang meminta keselamatan pilot susi air diprioritaskan. Pernyataan Yudho menjelaskan